Menggelar sidang paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dari hasil pandangan umum seluruh fraksi, mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian yang didapatkan oleh Bupati Tanjab Timur, yaitu akreditasi lahan basah. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumat 25 November, menggelar sidang paripurna dalam rangka laporan banggar untuk tahun 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Tanjab Timur Romy Haryanto, Ketua DPRD Tanjab Timur Mahruf, para anggota DPRD, Kepala OPD, dan Camat Sekabupaten Tanjab Timur. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanjab Timur ini, seluruh fraksi mengucapkan selamat atas capaian penghargaan internasional yang baru saja didapatkan oleh Bupati Tanjab Timur Romy Haryanto. Alam Bakri dari fraksi Golkar mengatakan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian yang baru saja didapatkan oleh Bupati Tanjab Timur. Namun Golkar juga mengingatkan kepada OPD, terutama Dinas Kesehatan Tanjab Timur, atas kenaikan anggaran pada dinas tersebut. Karena jumlah kenaikan yang didapatkan Dinas Kesehatan Tanjab Timur tidak sedikit, yakni Rp75 miliar. Bapak Romy Haryanto S.D. memperoleh penghargaan internasional Wheatland City Accreditation atau orientasi maharmasa dalam konferensi rangsat awal di jenewa Swiss. Sebagai satu-satunya Bupati di Indonesia yang menerima penghargaan internasional, tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bupati Tanjab Timur khususnya, dan masyarakat Provinsi Jambi keunggungnya. Bukan sesuatu yang sederhana, apa yang telah dicapai oleh Bupati Tanjab Timur, ini hal yang luar biasa dan prestisius. Apresiasi yang tinggi, patut dan pantas disemakan. Semoga menjadi motivasi bagi demokrasi, dan kita semua untuk terus meningkatkan penyerja demi keempatan Tanjab Timur yang lebih baik. Dari Tanjung Jambung Timur, Erick Baik TV Jambi melaporkan.